selamat menikmati kenapa disebut dengan masjid perahu karena di sebelah kanan masjid ini ya ada monumen perahu ya ada monumen perahu yang dipakai untuk semacam kantor-kantor gitu ya bagi tamir masjidnya nah ini bentuknya perahu terus kemudian masjidnya ada kubahnya cukup etnik atau tradisional dan latar belakangnya adalah apartemen di bilangan kasablangka tidak saya sebutkan namanya nanti menjadi iklan silahkan para gue ser kalau ingin rehat disini bisa selatuh dan sebagainya sebelum lanjutkan perjalanan ke tengah kota Jakarta terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati